Intro Assalamualaikum sahabat One Minute Ada 5 ciri manusia yang terkena gangguan jin menurut One Minute Salah satunya adalah mimpi ini Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Dan Allah telah memisahkan alamnya Jin di alam gaib dan manusia di alam nyata Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada saja manusia yang nakal Yang bersekutu dengan jin Dan biasanya manusia yang bersekutu dengan jin Untuk mendapatkan kekayaan secara instan Ataupun mengirim ilmu sihir kepada orang lainnya Namun kita bisa mengenali orang yang terkena gangguan jin Dengan melihat 5 ciri Salah satunya adalah melalui mimpi jin sendiri Pada dasarnya ada yang muslim dan ada yang kafir Selayaknya manusia Jin juga ada yang laki-laki dan ada jin perempuan Tanpa disadari Jin juga bisa jatuh cinta pada manusia Karena dia bisa melihat manusia Bahkan, jin yang sudah jatuh cinta ini Akan terus mengikuti manusia yang dicintainya tersebut Ada juga jin yang memang dia mengikuti manusia Karena dikirim oleh dukun untuk mengganggu manusia tersebut Dan jika dibiarkan, gangguan jin terhadap manusia ini akan membahayakannya Nah, bagaimana ciri manusia yang terkena gangguan jin? 1. Mimpi yang diikuti dengan hawa nafsu Salah satu yang menjadi ciri manusia yang diganggu jin Adalah mimpi junuk atau mimpi didatangi laki-laki atau perempuan Biasanya, wujud yang datang dalam mimpinya Adalah orang yang pernah dia suka sebelumnya Atau yang suka sama dia Atau orang yang datang dalam mimpi Sama sekali tidak dia kenal Bisa juga, yang muncul dalam mimpinya berbentuk makhluk yang besar Atau makhluk yang hitam Kalau seperti itu, berarti ada jin yang menyukainya Dan tahu bagaimana bentuk jin yang paling cantik Yaitu matanya satu, kakinya sembilan Jadi, saya sarankan Jangan suka-sukaan sama jin Gak ada gunanya Ya sahabat one minute 2. Seringkali mimpi buruk Ciri manusia diganggu jin berikutnya adalah Sering mimpi buruk atau mimpi yang membuat dia ketakutan Biasanya mimpi melihat binatang atau kuburan Binatang yang biasa muncul adalah ular, cicak atau anjing Pemahaman kita Di Indonesia kalau bilang mimpi ular itu artinya mau menikah Mimpi ular itu datangnya dari setan Dan jika dia sering mimpi ular Umumnya warna gelap Dan ular itu berusaha menyerangnya Atau menakut-nakutinya Atau melilit tubuhnya Maka berarti ada sihir Yang berusaha untuk merusak dia Sehingga dia tidak berprestasi dalam kehidupan Selain itu Orang yang terkena gangguan jin Biasanya akan selalu gelisah Atau tidak bisa tidur di malam hari Jika ada yang mengalaminya Maka itulah ciri khas bahwa ada jin atau sihir yang mengganggu orang tersebut Atau dia tidur Lalu mimpi Dan dia mengigau serta mengemeretakan giginya Atau kadang-kadang dia menyerang orang yang berusaha membangunkannya Tiga Sering merasa ketakutan sendiri Ciri Manusia yang diganggu jin adalah Ketika sendiri Sering merasa diawasi atau dihantui Atau ada perasaan was-was takut memiliki penyakit Dan Ini saya pernah menemukan kasus ada pasien Yang dia tidak ada kankernya Tapi menurut medis tiba-tiba ada kanker Sudah stadium 4 dan harus operasi Nah Itu semua dari sihir Empat Memiliki ukiran di tubuhnya Ciri Manusia yang terkena gangguan jin berikutnya adalah Pernah diukir atau dirajah Jika Ada orang-orang seperti ini Maka bisa dipastikan Bahwa di dalam dirinya ada jin Yang bersarang di tubuhnya Oleh karena itu Sebaiknya harus segera dihapus Atau melalui pengobatan rukiah 5 Pernah dimandikan air kembang Transfer aura Kekuatan Atau tenaga dalam Semua kegiatan itu Akan membuat jin bersarang di tubuh manusia Karena kesemuanya adalah Senjata-senjata setan Yang berarti ada sihir dalam tubuhnya Mau tidak mau Harus berobat atau rukiah Dan Dalam merukiah harus sabar Istiqomah dan terus muhasabah diri Tidak bisa sekali rukiah Langsung sembuh Kalaupun belum sembuh Coba evaluasi lagi Mungkin ada dosa yang mengganjal Atau penyakit hati yang merusak diri sendiri Itulah 5 ciri manusia yang mendapat gangguan jin Jika menemui tanda-tanda seperti itu Segeralah mendekatkan diri pada Allah Dan memohon ampun Serta pertolongan pada nyawan Minit pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!